Intro Mari kita berdoa Bapak di surga Bapak yang juga menyertai kami Immanuel Bapak yang selalu setia Bapak yang terus mau menolong kami Mengintervensi hidup kami Supaya kami menikmati yang terbaik Engkau lah ala yang kami kenal di dalam Tuhan Yesus Kristus Engkau sudah berikan segala galanya buat kami Saat ini mampukan kami terus Tuhan untuk mengerti akan kehendakmu Belajar mengenal engkau lebih dalam lagi Berbicara lah engkau kepada kami Tuhan Dan kami mau menikmati setiap kebenaran firmanmu Untuk boleh beroleh tempat yang terbaik di dalam hidup kami Roh kudus engkau yang terus mengajar kami Menyingkapkan apa yang masih tersembunyi Semua yang belum kami kenali Tuhan biarlah rahasia itu engkau bukakan Terima kasih Bapak Dengan kerendahan hati kami tahu Tuhan Bahwa engkau mau terus Memenuhi hidup kami Dengan segala kebaikan Dan kebenaranmu Terima kasih Bapak Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa Amin Pagi ini saya ingin mengajak untuk kita sama-sama merenungkan Tentang tidak ada yang mustahil Napas saya tidak kasih judul lebih lagi panjang Tapi karena kita akan sama-sama mengerti Bagaimana hidup kita sebagai orang percaya Hidup dalam demensi tidak ada yang mustahil Eleanor Roosevelt pernah berkata demikian Anda harus melakukan yang Anda pikir tidak bisa Anda lakukan Kebanyakan orang selalu mau melakukan Apa yang kita sudah pikir kita bisa lakukan Karena itu Jadi kita tidak pernah melihat Hal-hal yang di luar yang kita mampu lakukan Untuk kita bisa lakukan Sekali lagi dikatakan oleh Eleanor Roosevelt ini Anda harus melakukan yang Anda pikir tidak bisa Anda lakukan Biasanya umumnya kan Kalau kita sudah mikir kita tidak bisa lakukan Ya ngapain kita lakukan Tapi bagaimana kita mau masuk dalam demensi ilahi Kita harus bisa masuk kepada demensi yang kita pikir kita tidak bisa lakukan Banyak orang tua murid ya Kalau sudah deal tentang uang sekolah Kenapa? Karena dia hanya berpikir Biasanya kalau nawar-nawar uang sekolah maupun uang gedung Itu yang dia mampu lakukan Tanpa berpikir sebuah institusi sekolah itu membutuhkan begitu banyak hal Ada sih yang berpikir begitu tapi tidak banyak Kebanyakan mereka akan mengukur Aduh tidak bisa mis Ini tidak bisa Saya pasti tidak mampu Karena dia hanya berpikir untuk yang dia mampu lakukan Salah tidak? Tidak Secara dunia tidak salah Itu wajar-wajar saja Ada seorang bapak Bapak ini rohani banget kalau menurut saya Dia pelayanan di satu gereja yang cukup terkenal Di kota Cirebon ini Dan dia juga memimpin Devotion segala Karena gereja ini melayani juga di sekolah kami Tapi kalau sudah bicara uang sekolah Alotnya luar biasa Nah tahun ajaran ini dia juga mau masukin anak Yesan ya Suka ngomong gini Ini orang angel katanya gitu ya Nah ketemulah dengan saya Ketemu dengan saya kita bicara-bicara-bicara Selesai Dia pulang Walaupun dengan tidak mudah Untuk mendapatkan nominal uang sekolah Tidak lama kemudian dia WA saya Setelah saya kalkulasi Dia bilang Semua kebutuhan-kebutuhan saya Pengeluaran-pengeluaran Dengan uang sekolah seperti itu Saya gak mampu Dia bilang gitu Belum dijalani loh Saya sering bilang sama orang tua Ya tertentu saja Saya sering bilang gini Kalau kita mikirkan Dengan semua biaya Saleri dan seluruh kebutuhan sekolah Kita juga gak mampu Untuk punya sekolah yang sangat memadai Seperti terang bangsa Sama Tapi hanya karena Ada yang tidak mustahil Buat Tuhan Itu Bisa dilakukan Dan selama 11 tahun Menjelang 12 tahun Sekolah ini Kami selalu Melihat Mengenali Merasakan Menikmati Kemustahilan Menjadi tidak mustahil Ketika saya baca WA itu Ah udahlah Gak mau saya lah Deni saya diemin aja Rupanya dia bergumul sendiri Akhirnya dia WA Oh mes Memang baik Untuk saya coba dulu Ya Saya pernah Dengan ada satu orang tua Yang begitu deal Alot sekali Sampai akhirnya Karena sudah mentok Saya bilang begini Sudah gini aja Bapak Ini Dengan nominal yang saya tetapkan Kalau nanti Bapak ternyata Kesulitan Datang ke saya Saya bayarin Saya bilang gitu Kelebihannya Maksudnya Buat uang sekolahnya Oke Dan berjalannya waktu Saya tuh ngomong begitu Sama beberapa orang Kadang-kadang juga Saya gak inget Siapa yang saya Ajak ngomong Tapi suatu hari Setahun kemudian Dia mencari saya Dan saya sebenarnya Udah lupa Saya ingat Kalau saya pernah janji Tapi kepada siapa Saya lupakan banyak Dia datang Dan dia bilang gini Miss Miss pernah janji Katanya Bahwa Kalau saya sampai Tidak mampu Membayar uang sekolah itu Miss yang akan Nombokin Oh iya Saya ingat janji itu Dan saya pasti Kalau ada yang Benar kejadian seperti itu Saya akan langsung tutup Walaupun saya mungkin Lupa kepada siapa Saya janji Tapi dia bilang gitu Tapi Miss Tuhan itu ajaib Saya lakukan itu Dengan setia Dan buktinya Satu tahun sekolah ini Saya tidak pernah Menemui Miss Karena Tuhan Mampukan saya Membayar Itu hidup Dalam Kemustahilan Menjadi Tidak mustahil Jadi apa yang Saya ingin kita Sama-sama renungkan Bukan saudara aja Saya juga belajar terus Kita harus Melakukan Dan memikirkan Dan memutuskan Apa yang Sebenarnya Kita tidak bisa lakukan Bersama Dengan Tuhan Dan kebanyakan orang Tidak mau seperti itu Semuanya logikalah Saya mesti mikirlah Dan Anda tidak akan Pernah keluar Dari posisi Anda Sebagai orang-orang Yang hanya Berpikir secara Manusia Dan itu Sayang sekali Kenapa? Karena kita Tidak melihat Dan tidak akan Pernah melihat Bagaimana Kuasa Tuhan Mengubahkan Dari yang mustahil Menjadi tidak mustahil Karena selalu Apa yang kita hitung Apa yang kita kalkulasi Apa yang menurut Pikiran kita Itu kita bisa lakukan Mari kita sama-sama Membaca dari Lukas 1 Ayat 31 Sampai 38 Ini peristiwa Waktu malaikat Datang kepada Maria Sesungguhnya Engkau akan Mengandung Dan akan Melahirkan Seorang Anak laki-laki Dan hendaklah Engkau Menamai dia Yesus Ia akan menjadi Besar Dan akan disebut Anak Allah Yang maha tinggi Dan Tuhan Allah Akan mengaruniakan Kepadanya Tahta Daud Bapak Leluhurnya Dan ia akan Menjadi raja Atas kaum Keturunan Yaakub Sampai selama-lamanya Dan kerajaannya Tidak akan Berkesudahan Kata Maria Kepada malaikat itu Bagaimana Hal itu Mungkin Terjadi Karena aku Belum Bersuami Sampai sini dulu Wajar Tidak Maria Bilang Begitu Sama malaikat Wajar Ketika dia Masih hidup Di dalam Dunia Logika Masih hidup Di dunia Manusia Dimana Tidak mungkin Orang Tidak punya Suami Dalam arti Bukan pacaran Bukan hidup Di luar Pernikahannya Dia Tidak punya Suami Tapi Bisa Punya Anak Waktu Maria Denger Itu Bagaimana Hal itu Mungkin Terjadi Sama Seperti Kita Juga Sering Kalau Disodorkan Sesuatu Yang Enggak Masuk Akal Kita Atau Di luar Kemampuan Kita Kita Akan Bila Enggak Mungkin Bagaimana Hal itu Mungkin Terjadi Sama Maria Kita Enggak Pernah Renungkan Kalau Maria Waktu Dapet Itu Kagetnya Setengah Mati Tapi Kita Tahu Memang Itu Yang Sering Kita Lakukan Juga Ketika Kita Melihat Sesuatu Yang Tidak Mungkin Dan Saya Begitu Banyak Ketemu Sama Orang Orang Yang Sering Bilang Gak Mungkin Gak Mungkin Lanjut Ayat 35 Jawab Malaikat Itu Kepadanya Roh Kudus Akan Turun Atasmu Dan Kuasa Allah Yang Maha Tinggi Akan Menaui Engkau Sebab Itu Anak Yang Akan Kau Lahirkan Itu Akan Disebut Kudus Anak Allah Tuhan Bilang Roh Kudus Yang Bisa Bikin Itu Roh Kudus Yang Bisa Menyatakan Apa Yang Mana Mungkin Menjadi Mungkin Pekerjaan Roh Kudus Yang Akan Menjadikan Semua Konsep Manusia Yang Mengatakan Tidak Mungkin Menjadi Mungkin Lanjut Dan Sesungguhnya Elisabeth Sanakmu Itu Ia pun Sedang Mengandung Seorang Anak Laki Laki Pada Hari Tuhannya Dan Inilah Bulan Yang Keenam Bagi Dia Yang Disebut Mandul Itu Yang Mandul Sudah Tua Bisa Hamil Tapi Ini Ada Suaminya Sebab Bagi Allah Tidak Ada Yang Mustahil Jadi Bagi Tuhan Tidak Ada Yang Tidak Mungkin Ketika Dia Mau Pasti Akan Jadi Mungkin Entah Itu Seperti Elisabeth Yang Sudah Tua Sudah Mandul Dinyatakan Seperti Sarah Mungkin Sudah Mati Pucuk Masih Bisa Mengandung Ataupun Maria Yang Belum Bersuami Oleh Karena Pekerjaan Roh Kudus Bisa Melahirkan Anak Sebab Bagi Allah Tidak Ada Yang Mustahil Saya Mau Ingatkan Kepada Sudara Sudara Dan Juga Kepada Saya Kita Kalau Lagi Di ruang Doa Iya Benar Tuhan Tidak Ada Yang Mustahil Tidak Ada Yang Mustahil Tapi Begitu Di dunia Sekuler Kita Bilang Mana Mungkin Apalagi Kalau Sudah Berhadapan Dengan Saya Mana Mungkin Mungkin Akan Orang Kalau Ketemu Saya Urusan Sekolah Pasti Akan Ber Mental Miskin Kalau Bisa Dapat Semurah Murah Tidak Apa-apa Anda Minta Murah Tuhan Berkati Sekolah Ada Yang Ngomong Murah Aja Di sini Banyak Mujijat Jadi Sekolah Disuruh Terima Mujijat Sebesar Besarnya Dan Anda Tetap Di Luar Lingkungan Mujijat Kasian Sebab Kita Punya Tuhan Yang Bisa Dan Sanggup Membuat Maria Seorang Gadis Seorang Perawan Bisa Melahirkan Anak Dia Mengelihat Seorang Wanita Tua Mandul Bisa Melahirkan Anak Jadi Sebenarnya Pekerjaan Allah Itu Tidak Bisa Dihalangi Oleh Apapun Jika Kita Mau Kecuali Oleh Nanti Selanjutnya Cuma Kita Lihat Dulu Ayat 38 Kata Maria Sesungguhnya Aku Ini Adalah Hamba Tuhan Jadilah Padaku Menurut Perkataan Mu Itu Lalu Malaikat Itu Meninggalkan Dia Maria Bilang Begini Karena Aku Ini Hamba Tuhan Apa Yang Kamu Mau Sekalipun Itu Mustahil Sekalipun Itu Aneh Dunia Tidak Pernah Melihat Dan Terjadi Seperti Itu Sebelumnya Tetapi Karena Aku Ini Hambamu Tuhan Dan Engkau Mengatakannya Jadilah Seperti Itu Dan Kita Tahu Bahwa Maria Menjadi Ibu Yesus Dan Selanjutnya Kita Lihat Hal-hal Yang Luar Biasa Terjadi Nah Itu Jadi Kita Bisa Melihat Bahwa Ayat 37 Coba Balik Ke Ayat 37 Yang Pertama Tentang Tidak Ada Yang Mustahil Kita Harus Menyadari Bagi Allah Tidak Ada Yang Mustahil Artinya Satu Untuk Terjadi Yang Tidak Ada Yang Mustahil Kita Harus Meyakini Dulu Kita Punya Allah Yang Ajaib Dan Luar Biasa Yang Tidak Mustahil Luar Biasa Itu Yang Pertama Yang Kedua Kita Akan Baca Dari Markus 9 Markus 9 Mulai 22 Sebab Itu Jika Engkau Dapat Berbuat Sesuatu Tolonglah Kami Dan Kasian Ini Seorang Ayah Yang Anaknya Buta Dibawa Kemurid Murid Yesus Tidak Bisa Sembuh Dan Kemudian Tuhan Yesus Datang Dan Dia Bilang Sebab Itu Jika Engkau Dapat Berbuat Sesuatu Tolonglah Kami Dan Kasian Nilah Kami Jawab Yesus Katamu Jika Engkau Dapat Tidak Ada Yang Mustahil Bagi Orang Yang Percaya Bagi Allah Tidak Ada Yang Mustahil Tapi Untuk Membuktikan Kekuasaan Allah Tidak Ada Yang Mustahil Bagi Orang Yang Percaya Kalau Kita Tidak Percaya Kita Tidak Akan Pernah Mengalami Kemustahilan Menjadi Tidak Mustahil Sabtu Yang Lalu Harry Sudah Menyampaikan Tentang Percaya Nah Buka Aja Lagi Kalau Mau Tentang Percaya Tapi Disini Dikacakan Tidak Ada Yang Mustahil Bagi Orang Yang Percaya Mari Kita Menjadi Bagian Orang Orang Yang Percaya Sama Tuhan Bukan Karena Yang Logika Buat Kita Tadi Dikatakan Bahwa Kita Harus Melakukan Apa Yang Kita Pikir Tidak Bisa Kita Lakukan Kita Harus Mengimani Percaya Kepada Apa Yang Tidak Mungkin Buat Kemampuan Kita Sebab Yang Diputuhkan Adalah Kita Percaya Ketika Kita Menghadapi Hal Yang Tidak Mungkin Terjadi Sebenarnya Kuncinya Adalah Kita Sedang Berkolaborasi Dengan Tuhan Jadi Kita Harus Tahu Ketika Kita Menghadapi Yang Enggak Mungkin Tapi Dike Bilang Kalau Orang Percaya Percaya Pasti Mungkin Dan Kita Tahu Dan Percaya Mengenali Tuhan Itu Alah Yang Bisa Lakukan Apapun Dan Tidak Ada Yang Mustahil Maka Ketika Itu Kita Sebenarnya Sedang Berkolaborasi Bekerja Sama Dengan Tuhan Jadi Walaupun Kita Bilang Tuhan Itu Bisa Lakukan Segala Sesuatu Tapi Kalau Bagian Kita Percaya Tidak Kita Lakukan Tidak Ketemu Karena Tuhan Katakan Bagi Orang Yang Percaya Bukan Tiba-tiba Saja Nanti Tuhan Kasih Sesuatu Bagi Orang Yang Percaya Jadi Kalau Kita Percaya Maka Dia Lakukan Banyak Hal Untuk Hidup Kita Kita Lihat Contohnya Naaman 2 Raja 5 Ayat 10 Sampai 14 Elisa Menyuruh Seorang Suruan Kepadanya Mengatakan Bilang Sama Naaman Pergilah Mandi Tujuh Kali Dalam Sungai Yordan Maka Tubuhmu Akan Pulih Kembali Sehingga Engkau Menjadi Tahir 11 Tetapi Pergilah Naaman Dengan Gusar Sambil Berkata Aku Sangka Bahwa Setidak Tidaknya Ia Datang Keluar Dan Berdiri Memanggil Nama Tuhan Alahnya Lalu Menggerak Gerakan Tangannya Menyembuhkan Penyakit Kustaku Sampai Disini Dulu Ini Naaman Ini Seorang Panglima Aram Yang Sakit Kusta Dia Dengar Dari Tawanan Orang Israel Seorang Gadis Itu Loh Di Samaria Itu Ada Nabi Yang Bisa Nyembuhkan Coba Kalau Kamu Ada Disitu Pasti Bisa Sembuhkan Naaman Datang Singkat Cerita Naaman Datang Ketika Dia Ketemu Elisanya Enggak Mau Nemuin Cuma Suruh Pembantunya Aja Bilang Suruh Mandi Di sungai Tujuh Kali Masuk Ini Orang Sakit Kusta Suruh Mandi Di sungai Masuk Akal Enggak Masuk Akal Enggak Ada Dokter Yang Bilang Begitu Orang Sakit Datang Ke Dokter Dokter Bilang Eh Kamu Mandi Aja Di Kali Apalah Sungai Ciliwung Atau Dimana Gitu Enggak Terus Selanjutnya 12 Selanjutnya Bukankah Abana Dan Parpar Sungai Sungai Damsik Lebih Baik Dari Segala Sungai Di Israel Bukankah Aku Dapat Mandi Di Sana Dan Menjadi Tahir Kemudian Berpaling Ia Dan Pergi Dengan Panas Hati Dia Bilang Elisa Tau Enggak Si Aku Sakit Kusta Itu Sungai Yordan Itu Kotor Bukannya Nanti Malah Bakteri Bakterinya Nambah Nempel Bukan Nanti Virus Virus Ada Bukannya Aku Tambah Berat Itu Logikanya Karena Itu Dia Bilang Kalau Abana Dan Parpar Itu Lebih Persih Sungainya Baiknya Saya Di Sana Aja Kalau Memang Saya Cuma Mandi Seperti Itu Dan Bisa Tahir Lanjut Tetapi Pegawai Pegawainya Datang Menekat Serta Berkata Kepadanya Bapak Seandainya Nabi Menyuruh Perkara Yang Sukar Kepadamu Bukankah Bapak Akan Melakukannya Apalagi Sekarang Dia Hanya Berkata Kepadamu Mandilah Dan Engkau Akan Menjadi Tahir 14 Maka Turunlah Ia Membenamkan Dirinya Tujuh Kali Dalam Sungai Yordan Sesuai Dengan Perkataan Abdi Allah Itu Lalu Pulihlah Tubuhnya Kembali Seperti Tubuh Seorang Anak Dan Ia Menjadi Tahir Kita Tahu Bahwa Pada Akhirnya Sesuatu Yang Diluar Pikirannya Karena Di dalam Pikirannya Nah Aman Adalah Tangannya Dengan Komat Kamit Lihat Kusta Kustanya Dan Jadi Sembuh Seperti Kita Kita Seringkali Minta Tolong Sama Tuhan Tapi Sudah Punya Konsep Nanti Tuhan Nyembuhkan Saya Harus Begini Kalau Kita Kesulitan Ekonomi Nanti Tiba Tiba Ada Orang Ngasih Duit Tiba Tiba Apalah Kita Seringkali Sudah Punya Skenario Sendiri Itu Beda Kita Bilang Mana Tuhan Mana Tuhan Karena Kita Tidak Pernah Mau Berpikir Lebih Dari Yang Kita Bisa Pikirkan Jadi Mikirin Apa Ya Jangan Mikirin Tentang Caranya Karena Bagi Tuhan Itu Bisa Melakukan Segala Perkara Yang Kita Mau Lihat Adalah Di Dalam 1 Korintus 2 Ayat 9 Dikatakan Demikian Tetapi Seperti Ada Tertulis Apa Yang Tidak Pernah Dilihat Oleh Mata Dan Tidak Pernah Didengar Oleh Telinga Dan Yang Tidak Pernah Timbul Di Dalam Hati Manusia Semua Yang Disediakan Allah Untuk Mereka Yang Mengasihi Dia Tugas Kita Mengasihi Tuhan Takut Akan Tuhan Menjauhi Kejahatan Tapi Tuhan Bilang Udah Jangan Pikirin Karena Yang Kamu Lihat Apa Yang Kamu Dengar Apa Yang Pernah Timbul Di Dalam Hatimu Itu Di Luar Yang Tuhan Mau Kita Seringkali Maunya Yang Kita Sering Dengar Yang Kita Lihat Yang Kita Timbul Di Dalam Hati Kita Tapi Tuhan Bilan Tuhan Menyediakan Lebih Dari Itu Kenapa Karena Yang Kita Lihat Terbatas Yang Kita Dengar Terbatas Yang Timbul Di Dalam Hati Kita Terbatas Alas Sanggup Lakukan Di Luar Itu Tanpa Kita Selidiki Selidiki Dia Bisa Lakukan Saya Sedikit Kesaksian Ini Ngomongnya Jadi Cepet Karena Waktunya Jalan Terus Kesaksian Saya Diingatkan Tadi Sekian Puluh Tahun Yang Lalu Sebenarnya Waktu Anak Saya Masih SMA Dia Itu Dari Kecil Dari TK Les Piano Piano Klasik Dan Setiap Tahun Dia Harus Ujian Dua Mata Pelajaran Satu Ujian Teori Dan Ujian Praktek Dan Dia Setiap Ujian Selalu Dapat Peringkat Dan Selalu Dapat Hadiah Tidak Pernah Tidak Tapi Kemudian Setelah Tingkatnya Mulai Tinggi Mulai SMA Dia Mulai Ngeluh Dia Bilang Gini Mami Udahlah Ujian Ujian Lagi Kenapa Ujian Praktek Dia Suka Tapi Ujian Teori Dia Gak Suka Karena Ceritanya Sudah Bukan Teori Musik Lagi Ceritanya Sudah Sejarah Sejarah Musik Beethoven Lahir Dimana Karmak Dimana Dan Pokoknya Sudah Ngapain Saya Bukan Untuk Jadi Guru Musik Saya Bukan Buat Seperti Itu Dia Maunya Praktek Saya Membujuk Kenapa Membujuk Eman Eman Cuma Tinggal Satu Tingkat Lagi Udah Itu Selesai Gak Usah Melanjutkan Yang Dia Sudah Tingkat Terus Saya Bilang Udah Non Sekali Ini Aja Eman Eman Dia Waktu SMA Kelas Dua Akhirnya Dia Nurut Walaupun Dengan Ngomel Ngomel Nurut Ujianlah Dia Ketika Dia Ujian Tiba Tiba Gurunya Keluar Di Saat Dia Masih Di Dalam Keluar Di Semarang Ujiannya Dan Saya Mengantar Selalu Keluar Gurunya Dia Bilang Gini Yang Ujian Tingkat Tinggal Empat Yang Lainnya Mahasiswa Dia Bila Soalnya Salah Jadi Bahan Untuk Tingkatnya Dia Itu Bukan Itu Tapi Ini Salah Gak Bisa Anak Empat Orang Gak Ada Yang Bisa Gimana Kalau Kamu Protes Saya Lemes Terus Saya Biarin Aja Gurunya Yang Suruh Protes Singkat Cerita Ujian Selesai Satu Hari Di Siang Hari Saya Ditelepon Sama Gurunya Dia Bilang Begini In Jangan Cerita Dulu Ya Sama Audrey Saya Sedih Banget Saya Barusan Telepon Kesana Karena Dia Yang Penasaran Sekali Apakah Ini Akan Diulang Atau Bagaimana Karena Bahannya Itu Salah Tingkat Terus Salah Bahan Gak Tahu Salah Apa Terus Dia Bilang Gini Saya Barusan Tanya Jadi Dia Mengindu Ke Institusi Mesik Sedih Musik Yang Di Jogja Dia Bilang Empat Anak Ini Tidak Ada Yang Lulus Tek Aja Saya Saya Menyesal Kenapa Kenapa Saya Maksa Kan Tidak Finish Strong Tidak Finish Well Apa Ada Berdoa Rokudus Bila Puasa Saya Bisa Bisa Ngomong Gak Mungkin Tuhan Sudah Ada Belum Pengumuman Resmi Memang Sudah Ada Dari Ketua Jurinya Menyatakan Gak Lulus Itu Gak Mungkin Kalau Jadi Lulus Saya Bisa Ngomong Begitu Tapi Saya Tetap Puasa Jam 11 Siang Saya Mau Puasa Saya Puasa Saya Doa Saya Tuhan Ampuni Saya Karena Saya Jadi Mami Memaksa Udah Anak Gak Mau Kenapa Maksa Saya Pikir Gitu Sampai Malamnya Itu Kita Ada Doa Inti Waktu Itu Sehari Selasa Karena Persekutuannya Hari Rabu Saya Doa Inti Seorang Hamba Tuhan Datang Bukan Kami Kadang Ada Hamba Tuhan Yang Menyampaikan Rabu Dia Datang Ketika Dia Menyampaikan Firman Tiba Dia Berhenti Dan Dia Berhenti Disini Ada Ibu Yang Lagi Doa Untuk Anaknya Secara Khusus Semua Orang Iya Disitu Ada Beberapa Ibu Oh Iya Kita Doain Anak Anak Kita Jadi Saya Enggak Berani Ngomong Karena Semua Orang Berdoa Tapi Saya Waktu Itu Langsung Ya Saya Sedang Berpuasa Untuk Anak Saya Dan Kemudian Saya Selesai Selesai Persekutuan Itu Keluar Keluar Dari Ruang Doa Waktu Masih Berdoa Di rumah Ibu Nani Tiba-tiba Ada Telepon Hamba Tuhan Itu Dapat Telepon Dan Diangkat Dari Istrinya Dan Istrinya Bilang Gini Kamu Sampaikan Disitu Ada Seorang Ibu Yang Sedang Berdoa Secara Khusus Persis Seperti Yang Disampaikan Suaminya Tadi Dia Kasih Lihat Ke Saya Waktu Itu Saya Bilang Iya Pak Kebetulan Terakhir Dari Ruangan Doa Iya Pak Saya Itu Doa Apa Bu Saya Cerita Sama Dia Dan Singkatnya Saya Sedang Berpuasa Tuhan Bilang Doamu Dikabulkan Saudara Saya Tangkep Itu Dan Saya Bilang Tuhan Aku Percaya Sekalipun Sudah Diumumkan Bukan Diumumkan Artinya Guru Pianonya Yang Dicirbon Sudah Menelepon Dan Menanya Kepada Ketua Panitia Dan Hasilnya Tidak Ada Yang Lulus Di Tingkatnya Itu Tapi Kalau Engkau Bilang Saya Percaya Yang Mustahil Jadi Tidak Mustahil Beberapa Waktu Kemudian Tiba-tiba Gurunya Telepon Penguman Keluar Heran 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 Audrey Lulus Dengan Nilai Yang Tertinggi Empat Orang Cuma Empat Orang Saya Tahu Tuhanku Itu Bisa Lakukan Apapun Saya Bertobat Dulu Saudara-saudara Dan Setelah Itu Sudah Selesai Tidak Les piano Lagi Audrey Sudah Pokoknya Saya Tidak Mau Yang Namanya Sejarah Musik Itu Kayak Orang Mau Jadi Guru Musik aja Itu Anak Saya Tapi Saya Bila Udahlah Terserah Kamu Kamu Mau Les Boleh Mau Tidak Les Boleh Tapi Saudara-saudara Saya Mau Katakan Bagi Allah Tidak Ada Yang Mustahil Tapi Tidak Ada Yang Mustahil Bagi Orang Yang Percaya Ketika Kita Mau Kemustahilan Itu Menjadi Tidak Mustahil Itu Harus Ada Kolaborasi Antara Allah Dengan Kita Tuhan Bisa Lakukan Apa Saja Masalahnya Kita Percaya Tidak Kalau Kita Hanya Melakukan Yang Seputar Kita Masuk Akal Kita Tidak Pernah Melihat Mujizat Mujizat Itu Terjadi Selalu Yang Tidak Masuk Akal Selalu Yang Tidak Masuk Akal Karena Kalau Masuk Akal Kerjain Sendiri Aja Tidak Usah Tuhan Tidak Perlu Tuhan Semua Juga Bisa Terakhir Ibrani 11 Ayat 17 Sampai 19 Karena Iman Maka Abraham Tadkala Ia Dicobai Mempersembahkan Isak Ia yang Telah Menerima Janji Itu Rela Mempersembahkan Anaknya Yang Tunggal Walaupun Kepadanya Telah Dikatakan Keturunan Yang Berasal Dari Isak Yang Akan Disebut Keturunan Karena Ia Berpikir Bahwa Allah Berkuasa Membangkitkan Orang-orang Sekalipun Dari Antara Orang Mati Isak Ini Sudah Ditetapkan Untuk Jadi Keturunan Abraham Yang Akan Menghasilkan Keturunan Yang Banyak Itu Bukan Ismail Tapi Isak Diminta Untuk Dipersembahkan Kepada Tuhan Hari Itu Belum Ada Kejadian Orang Mati Dibangkitkan Tetapi Abraham Tidak Berpikir Itu Dia Berpikir Ah Tuhan Yang Bisa Mengadakan Isak Lahir Di Masa Tuaku Masa Yang Tidak Mungkin Untuk Melahirkan Anak Bagi Mersara Bisa Pasti Dia Berkuasa Membangkitkan Orang Sekalipun Dari Antara Orang Mati Hebat Sekali Kan Pikirannya Dan Tuhan Ingin Seperti Itu Mari Kita Berpikir Di Luar Yang Jauh Dari Yang Kita Tahu Caranya Berpikir Gimana Serahkan Sama Tuhan Dengan Percaya Tidak Ada Yang Mustahil Bagi Tuhan Tetapi Tidak Ada Yang Mustahil Bagi Orang Yang Percaya Bagian Kita Percaya Percaya Itu Seperti Apa Setel Lagi Harry Kemarin Hari Sabtu Cerita Tentang Percaya Mari Saudara Saudara Kita Belajar Hidup Dalam Demensinya Allah Jangan Demensi Kita Sendiri Terus Kita Tidak Pernah Menikmati Keajaiban Tuhan Hanya Karena Dengan Logika Kita Kita Sok Pinter Kita Mengerti Yang Gitu Gak Pernah Terjadi Mari Kita Dengan Iman Kita Percaya Saya Percaya Saya Belajar Di Eklesia Ini Di Persekutuan Doa Ini Hal-hal Yang Mustahil Terjadi Semua Ini Gedung Dari Tidak Ada Jadi Ada Kalau Saya Mau Cerita Sebenarnya Banyak Sekali Hal-hal Yang Tidak Mungkin Jadi Mungkin Yang Mepet Jadi Terjadi Semua Mujizat Terjadi Salah Satunya Juga Taman Tuhan Kita Lihat Begitu Banyak Pekerjaan Tuhan Masa Penonton Dan Kita Senang Sekali Karena Taman Tuhan Ada Di Sion Sehingga Kita Bisa Sekali Waktu Ke Sion Setiap Kali Kita Bisa Nikmati Hadirat Tuhan Itu Saja Tapi Hidup Kita Tetap Tidak Berubah Hidup Kita Tetap Punya Masalah Yang Tidak Pernah Diselesaikan Tuhan Tapi Hanya Diselesaikan Kita Dan Itu Sangat Tidak Maksimal Tapi Kalau Tuhan Yang Menyelesaikan Dia Akan Lakukan Dengan Maksimal Dan Ajaib Membuat Kita Semakin Cinta Membuat Kita Semakin Percaya Membuat Kita Semakin Mengasihi Dia Dan Semakin Hidup Mau Nurut Sama Dia Mari Kita Berdoa Bapak Kami Bersyukur Dan Kami Percaya Tidak Ada Mustahil Bagi Orang Yang Percaya Karena Kami Punya Tuhan Yang Luar Biasa Yang Bagimu Tuhan Tidak Ada Yang Mustahil Untuk Engkau Kerjakan Engkau Sanggup Mengerjakan Melampaui Apa Yang Kami Pikirkan Karena Itu Tauan Pikiran Kami Tuhan Tauan Segala Keinginan Keinginan Kami Untuk Kami Tundukkan Di Bawah Kekuatan Karena Roh Kudus Yang Akan Terus Menuntun Kami Dan Berikan Kepada Kami Roh Yang Relah Untuk Senantiasa Mengikuti Apa Yang Engkau Mau Supaya Kami Menikmati Tidak Ada Yang Mustahil Bagi Engkau Tuhan Supaya Kami Menikmati Semua Yang Seolah Olah Tidak Mungkin Menjadi Mungkin Dalam Hidup Kami Karena Kami Tau Tuhan Kami Adalah Warga Kerajaan Surga Kerajaan Yang Penuh Mujizat Kerajaan Yang Penuh Dengan Kuasa Kerajaan Yang Luar Biasa Dan Bukan Dari Dunia Ini Terima Kasih Bapak Terus Ajar Kami Terus Latih Hidup Kami Tuhan Supaya Kami Benar Benar Mau Melekat Kepadamu Dan Mempercayai Lebih Daripada Apa Yang Masuk Dalam Akal Pikiran Kami Kami Tahu Tuhan Engkau Allah Yang Luar Biasa Yang Terus Menyatakan Keluar Biasaan Jangan Biarkan Kami Menjadi Penonton Jangan Biarkan Kami Hanya Mendengar Kesaksian Orang Lain Tapi Biarlah Itu Semua Menghidupi Kami Sehingga Kami Menjadi Orang Yang Lebih Dari Pemenang Bapak Saat Ini Kami Juga Berdoa Untuk Bangsa Dan Negara Kami Kami Tahu Tuhan Ada Begitu Banyak Hal Yang Sedang Terjadi Terutama Dalam Menjelang Pemilihan Presiden Ini Juga Pilkada Dimana Mana Bapak Kami Berdoa Kami Menyerahkan Aktas Bangsa Ini Sekalipun Tuhan Ada Begitu Banyak Golongan Golongan Yang Tidak Menyukai Dengan Pemerintahan Hari Ini Tapi Kami Mau Tetap Percaya Bahwa Engkau Yang Mengendegalkan Indonesia Sehingga Perjalanan Pemilihan Presiden Sebagai Pemimpin Tertinggi Kepala Negara Dan Kepala Pemerintahan Yang Akan Datang Dipilih Oleh Engkau Sendiri Ditetapkan Oleh Engkau Sendiri Bapak Ampuni Setiap Orang Yang Mencerca Yang Mencelah Pemerintahan Yang Ada Biar Mereka Mengerti Dengan Hati Yang Penuh Dengan Kesungguhan Untuk Membangun Bangsa Ini Tuhan Terima Kasih Bapak Engkau Juga Tuhan Yang Mengendalikan Seluruh Gunung Gunung Yang Ada Alam Yang Ada Di Indonesia Ini Engkau Sendiri Tuhan Yang Akan Mengatur Sehingga Tidak Akan Ada Hal Hal Yang Lebih Daripada Yang Yang Akan Merugikan Bangsa Ini Minimalkan Tuhan Setiap Segala Sesuatu Yang Memang Harus Terjadi Dan Engkau Tolong Tuhan Akan Rakyat Indonesia Untuk Boleh Menikmati Semua Yang Terbaik Yang Sudah Engkau Sediakan Buat Bangsa Ini Terima Kasih Bapak Hal Yang Tersembunyi Biarlah Engkau Bukakan Dan Biarlah Engkau Sendiri Tuhan Doa Juga Tuhan Kami Menyerahkan Akan Seluruh Kehidupan Di Tempat Ini Tuhan Biarlah Persekutuan Di Tempat Ini Ibadah Di Tempat Ini Selalu Diberkati Dan Boleh Membawa Setiap Jemaat Untuk Naik Ke Gunung Kudus Mengenal Engkau Dan Semakin Dalam Mengenal Engkau Terima Kasih Tuhan Lengkapi Kami Tuhan Senantiasa Dengan Kekuatan Untuk Kami Dapat Tetap Berdiri Membawa Berita Berita Suka Cita Berita Keselamatan Bagi Banyak Orang Kami Berdoa Untuk Kesehatan Kesehatan Kami Berikan Daya Tahan Tubuh Yang Luar Biasa Tuhan Berikan Kepada Kami Tubuh Yang Sehat Untuk Kami Menjalani Panggilan Yang Kau Tetapkan Buat Kami Dan Kami Tahu Tuhan Dimana Kau Tetapkan Kami Disitu Tuhan Terang Akan Datang Disitu Tuhan Kegelapan Sirna Sebab Kami Membawa Terang Kasih Itu Tuhan Urapi Mulut Bibir Kami Urapi Pikiran Kami Supaya Kami Tidak Menjadi Celah Dan Kami Tidak Menjadi Batu Sandungan Buat Banyak Orang Tetapi Kami Boleh Keberadaan Kami Selalu Membangun Untuk Apapun Tuhan Yang Kami Temui Siapapun Yang Kami Temui Terima Biar Semua Tuhan Boleh Diberkati Dan Setiap Anak Anak Yang Boleh Menyelesaikan Tingkat SMP Pun Diberkati Untuk Dapat Melanjutkan Kejenjang Yang Lebih Tinggi Terima Kasih Untuk Para Orang Tua Juga Yang Sudah Menitipkan Mempercaya SMP Kristen Terang Bangsa Kami Berdoa Untuk Graduation SD Dan TK Pada Hari Rabu Dan Jumat Nanti Tuhan Semuanya Kami Persembahkan Kepadamu Sebab Engkola Yang Sudah Memberkati Sekolah Ini Dengan Dasyat Dan Ajaib Terima Kasih Bapak Sebentar Kami Terima Pengurapan Yang Daripadamu Kami Percaya Ini Bukan Pengurapan Yang Biasa Tapi Pengurapan Yang Luar Biasa Sebab Kami Tahu Tuhan Dengan Urapan Ini Kami Boleh Percaya Ini Minyak Yang Dari Surga Yang Mengurapi Kami Menjadi Orang Orang Hebat Dan Luar Biasa Kami Percaya Tuhan Hanya Dengan Tudung Perlindungan Sepul Api Semua Melingkupi Kami Dan Mata Kami Dikuduskan Untuk Terus Melihat Apa Yang Patut Dan Layak Untuk Kami Lihat Dengan Telinga Yang Selalu Tersendeng Kepadamu Tuhan Mendengar Suaramu Supaya Kami Boleh Melakukan Di Dalam Ketepatan Mulut Perkataan Perkataan Yang Berkuasa Dan Perkataan Yang Memberkati Semua Orang Kami Percaya Hati Ini Pun Tuhan Hati Yang Penuh Dengan Kekuatan Tuhan Hati Yang Memancarkan Kehidupan Hati Yang Ditahirkan Daripada Segala Kekotoran Kekotoran Dan Engkau Sendiri Yang Membuat Hati Kami Keluar Dari Hati Kami Perkara Perkara Yang Mulia Yang Indah Yang Patut Perkataan Keraguan Kami Kebebalan Kami Kemalasan Kami Biarlah Diancurkan Oleh Kuasa Roh Kudus Dan Urapan Sendiri Yang Membersihkan Dan Menakhirkan Kami Kami Percaya Hari Ini Tuhan Tangan Kami Menjadi Tangan Yang Ajaib Sehingga Apapun Yang Kami Sentuh Dengan Tangan Kami Akan Menjadi Hidup Apapun Yang Kami Pegang Akan Berhasil Dan Kami Percaya Dengan Tangan Yang Penuh Dengan Urapan Dan Kuasamu Kami Boleh Memberkati Kami Boleh Menyembuhkan Kami Boleh Memulihkan Kami Boleh Menghiburkan Banyak Orang Kaki Kami Adalah Kaki Yang Terus Berjalan Di Dalam Jalan Kebenaran Tuhan Dituntun Oleh Engkau Kami Boleh Memasuki Jalan Sesuai Dengan Panggilan Terima Kasih Bapak Kami Menyerahkan Semua Ini Kedalam Tangan Berkati Perjalanan Pulang Hambamu Ibu Nani Kek Kota Sion Pada Hari Ini Dan Kami Percaya Apa Yang Sudah Ditabur Apa Yang Sudah Disampaikan Dalam Pelayanan Ibah Dah Ditemanggung Itu Semua Menghasilkan Buah Buah Kehidupan Yang Ajaib Dan Luar Biasa Terima Kasih Bapak Kami Mengucap Syukur Untuk Hari Yang Luar Biasa Ini Kami Terima Berkat Yang Terbaik Dari Bapak Surga Persekutuan Dengan Roh Kudus Dan Kasih Karunia Tuhan Yesus Di Dalam Nama Tuhan Yesus Kami Berdoa Mari Yang Sepakat Dengan Saya Katakan Amin Tuhan Yesus Memberkati